Dengan mengendarai mobil tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dimas Kanjeng Taas Pribadi atau Taas Pribadi terdakwa kasus pembunuhan terhadap Abdul Ghani datang ke pengadilan negeri keraksaan Kabupaten Probelinggo. Pada sidang fonis ini, Taas Pribadi terlihat gemuk dengan mengenangkan baju baktik berwarna coklat dengan rambut yang tersatar rapi. Di harapan wartawan, Taas Pribadi mengaku siap menjalani sidang fonis pembunuhan ini, meski didakwa terlibat pembunuhan terhadap Abdul Ghani yang juga merupakan pengikutnya. Dia optimis lolos dari segala tuntutan yang diarahkan ke dirinya. Selain itu dia juga siap jika akhirnya nanti hakim akan menjatuhkan hukuman berat kepada dirinya. Apapun keputusannya siap? Harapannya ya sesuai dengan keinginan saya. Apa itu maksudnya? Ya kalau bisa bebas. Kalau nanti di luar dugaan Pak Jendangan gimana? Gimana lagi ya? Terima ya? Tapi yakin keputusannya gimana? Kenapa? Patuh dengan umpun juga ya? Ya harap. Kanjeng gak pengen ngeluarkan uang di sidang nanti? Keputusan? Kan masih ada. Kanjeng, sidangnya gimana kalau keputusannya tidak sesuai? Tidak sesuai dengan harapan kami? Ya kita upayakan kan ada masih tahap-tahap, ada tahap-tahap yang berhukum lain. Meski berharap bebas, Taas Pribadi menyerahkan semua proses hukum di tangan hakim. Orid Fahlevni, CPV